selamat menikmati sahabat semuanya pecinta channel Gus Beraja bersama saya disini ketemu lagi Bagus Beraja di channel Gus Beraja senang bisa terus update senang bisa terus silaturahmi dalam bentuk video audio seperti ini dan insyaallah meskipun dalam bentuk audio seperti ini tidak akan mengurangi esensi pemanfaat dari keilmuan yang disampaikan baik sebelum saya mulai masih ada kesempatan buat kamu hanya tersisa 3 orang saja yang belum atau untuk mencukupi kuotanya seminar offline saya di Jakarta tanggal 10 Desember jadi hari Sabtu nanti ya dimanfaatkan kesempatan ini dan segera daftarkan diri kamu sudah hampir 50 karena kuotanya cuma 50 dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor dan untuk terkait kelas onlinenya juga kamu bisa daftarkan diri dan untuk pendaftarannya silahkan langsung gali informasinya ke admin ya nomornya tertera di layar monitor baik teman-teman Kali ini saya akan bahas Hai tombo loroati tombo miskin ya obat hati istilahnya obat hati seperti yang sering saya sampaikan bahwa Hai semua ini adalah urusan rasa dan rasa itu terletak di hati karena hati itu ruang rasa Nah bagaimana agar rasa itu benar-benar maksimal rasa atau hati kita benar-benar maksimal dalam spiritualitas saya ingin bahas tombo ati yang ada lima itu tombo ati itu ada lima perkaranya karena ada lima nanti saya akan bahas dari kacamata penjelasan rahasia kajaban doa apa hubungannya baik tombo ati itu adalah sebuah lagu tradisional yang diciptakan ya oleh Sunan Bonang salah satu dari wali Songo tersohor di Indonesia yang berasal dari Tuban Jawa Timur ya ada lima perkaranya sekali lagi ada lima perkaranya makanya teman-teman juga harus sering ya sering-sering berwasilah berfatihah kepada wali Songo jika nggak hafal boleh langsung di jama saja gitu ya min jami'il awlitis wali Songo waliullah al-fatihah gitu lah ya jadi berwasilah kepada wali Songo itu juga penting karena salah satunya ada ada apa ya ada sebuah karya lagu yang sebenarnya di dalamnya adalah sesuatu yang sangat bermanfaat jika benar-benar kita lakukan kita bahas satu persatu yang pertama tombo ati atau obat hati atau meningkatkan spiritualitas agar benar-benar terkoneksi pada apa di pada energi ilahi yang pertama adalah baca Quran dan maknanya ya moco Quran lan maknani kenapa harus baca Quran ya Quran itu adalah surat cinta dari Allah di mana hampir semua pertanyaan itu terjawab di Al-Quran tersebut bahkan ada istigharah Qurannya ada dan ada beberapa cara jadi sekali lagi Quran itu adalah surat cinta dari Allah untuk apa? untuk kehidupan kita anda ingin apa saja itu termaktub dan termasuk dalam Quran disampaikan dan semuanya memiliki karamah karena kalam Allah ya tinggal kita mau membacanya apa tidak dan tidak hanya sekedar membaca harus tahu maknanya juga dan entah mengapa ketika membaca Quran seketika Allah buat tenang hati kita dimulai dari berwudu, sholat, kemudian habis sholat baca Quran buka Quran jadi akan membuatmu tenang disitu spiritualitas mulai hidup yang kedua adalah sholat wengi lakonono sholat malam melaksanakan lakukan nah kenapa harus malam? sementara di siang hari kita juga sholat sholat malam itu karena berhubungan berhubungan dengan ketenangan nah kalau dalam kacamata sainsnya atau ilmu pengetahuannya malam itu otak manusia itu gelombangnya berada di alpa dan teta sehingga setiap sugesti itu mudah masuk ya kalau celetukan kami para santri dulu kenapa kok sholat malam ya karena kalau malam malaikan gak sibuk celetukan kita dulu malaikan gak sibuk jadi sedikit yang diurus oleh malaikat jadilah yang sedikit diantara aktivitas yang sangat mulia ini yaitu orang-orang yang mendirikan sholat karena kalau malam tadi saya katakan bahwa gelombang otak manusia itu berada di alpa dan teta cenderung mudah banget untuk menerima sugesti tinggal di dalam sholat itu kesungguhan kamu seperti apa karena memang mestinya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kebalikan dari keji dan mungkar adalah cinta jadi orang yang sholat itu penuh cinta kamu tahu energinya cinta itu seperti apa itu akan menarik banyak keberuntungan dan keberlimpah hadir dalam hidup ya itu yang kedua kemudian yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang soleh manfaatnya apa kalau kamu berkumpul dengan orang soleh setiap hari pastilah yang akan dibicarakan tentang spiritualitas pastilah yang akan dibicarakan tentang apa tentang kebaikan pastilah yang akan dibicarakan adalah tentang Allah dan Rasulullah dan gak akan jauh-jauh kamu juga akan soleh seperti orang soleh yang kamu kumpuli kamu tongkrongin lah istilahnya makanya ada perintah juga dimanapun kamu ketemu majelis berhentilah barang sejenak majelis pengajian majelis sholawat majelis apapun selama itu sifatnya adalah keilmuan selama sifatnya majelis itu adalah majelis kecintaan terhadap Rasulullah jadi berkumpul dengan orang-orang soleh nah dalam pandangan yang berbeda berkumpul dengan lima orang sukses kamu akan sukses kenapa? karena yang dibicarakan tentang kesuksesan langkah dan habit orang sukses kamu akan lihat secara langsung kalau kamu melihat, mendengar, dan merasakan langkah dari orang sukses tersebut melihat, mendengar, merasakan melihat habitnya mendengarkan kalimat-kalimatnya atau cerita-cerita tentang kesuksesannya pembicaraannya kemudian merasakan keberadaan mereka merasakan kekayaan mereka maka kamu juga akan kaya dan sukses berkumpul dengan orang-orang soleh berkumpul dengan orang-orang sukses ya itu yang ketiga kemudian yang keempat perut harus selalu lapar maksudnya begini puasa puasa karena memang yang namanya nafsu atau ego itu hanya bisa ditundukkan dengan lapar coba perhatikan baik-baik saat kamu berpuasa di bulan Ramadan perhatikan baik-baik ya pikiranmu tenang hatimu gak kemerungsung lebih cenderung ridho menerima tekanan-tekanan hal-hal negatif itu melemah seketika dan orang kalau berpuasa itu secara spiritual secara ruh itu kuat sebenarnya dan terhubung pada alam semesta jadi kalau lapar itu kamu akan ingat Allah gitu loh kesimpulannya kalau kita lapar kita lebih intens sehubungan dengan Allah lewat batik lewat hati lapar makanya makanlah saat engkau benar-benar lapar dan berhentilah belum engkau kenyang setidaknya intinya terisi saja itu kalau mau puasai puasa aja sekali gak jadi masalah justru itu akan memperkuat spiritualitas puasa nanti saya akan closing di bagian terakhir ini sangat-sangat keren yang kita tunggu-tunggu ya kemudian yang kelima yaitu dikir malam perpanjang betapa banyak orang berdikir tetapi masih dalam kegelisahan mengapa sebenarnya saya sudah banyak sebenarnya menjelaskan berdikir ini ini poin yang kelima dari tombol hati ada lima perkara ini yang kelima yaitu dikir malam perpanjang perpanjang bukan perbanyak kalau banyak-banyakan kamu akan mengejar nominal saja tapi kalau perpanjang itu kamu akan melibatkan rasa di sana kalau nominal yang kamu kejar kamu pasti terburu-buru misalkan dapat perintah dari kiainya itu dari ustadz dari orang-orang yang kamu anggap guru baca ini 444 atau 4444 yang terjadi adalah kamu mengejar 4.000 kamu mengejar mencapai angka itu kalau perpanjang tak peduli berapapun yang kamu baca tetapi kamu akan perlahan memasuki rasa ya dikir malam perpanjang ingat sekali lagi bukan perkara berapa banyak kamu berdikir mengamalkan amalan tapi perpanjanglah dalam rasa sekali lagi libatkan rasa dan dikir itu bukan yang mengabulkan dikir itu tujuannya kembali ke hati membersihkan ruang-ruang di dalam hati yang tadinya negatif menjadi positif dirubah diganti itu fungsi dari dikir karena dikir itu energi energi itu yang akan merasuk dalam hati dalam ruh dan itu yang membuat dirimu positif tetapi itu juga ditentukan oleh pola pandang kalau kamu dikir tujuannya adalah kaya itu akan bermasalah saya yakin itu akan bermasalah karena dikir itu tidak bisa membuat kamu kaya tetapi dikir itu bisa membuat kamu lebih lebih menjadi pribadi yang kuat dengan karomah dari energi amalan tersebut simple ya yang ingin saya sampaikan disini dari tombo hati lima perkara tombo hati ini adalah nilai-nilai spiritual yang mungkin selama ini terabaikan hanya jadi sebuah lagu saja padahal lima perkara ini adalah apa adalah ilmu level tinggi dimana kita diajarkan keriduhan penerimaan dan mengenalnya diri kita akan Allah lima hal ini kamu lakukan benar-benar pada porsi yang benar kamu akan mendapatkan perubahan baik itu secara hidup maupun nanti di akhirat komplit sudah baca Quran pesan cinta dari Allah ayat suci kalam sholat malam dirikanlah tidak hanya mengerjakan yang wajib tapi juga mengerjakan yang sunah kemudian berkumpul dengan orang-orang positif orang-orang baik orang-orang soleh orang-orang sukses sukses dunia sukses akhirat bayangkan kalau lima hal ini kamu praktekkan sepanjang hari kamu akan selalu positif yang keempat kuasa dalam kondisi lapar dengan cara menundukkan ego atau menundukkan ego dan nafsu itu dengan cara perut lapar kemudian yang kelima adalah perpanjang zikirnya menembus rasa sampai kamu faham yang kamu zikirin itu apa yang kamu kamu amalkan itu apa dan benar-benar merasuk dalam jiwamu kalau benar-benar sudah masuk ke dalam jiwamu ketenangan itu sekujur tubuh sekujur ruh dan akhirnya tak khawatir tak gentar akan masa depan tak khawatir selesai atau tidak tentang permasalahan hidup karena semuanya sudah diurus oleh Allah seperti itu penjelasan dari saya semoga bermanfaat ini sebenarnya bukan semoga bermanfaat ini pasti bermanfaat kalau benar-benar kita amalkan sekali lagi jangan lupa berwasilah kepada wali songo wabil khusus sunan bonan sebagai pencetus atau pencipta lagu tombu ati atau keilmuan tombu ati terima kasih teman-teman sampai jumpa di video berikutnya dengan paparan keilmuan yang lebih keren lagi saya bagus beraja al-fakir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallihan siddhina Muhammad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati